Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'd Alhamdulillah rasa syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah SWT atas kesempatan yang sangat berharga ini untuk berjumpa bertatap muka dan ini seperti yang diharapkan oleh Profesor Hamid saat pidato akhir tahun beberapa waktu yang lalu agar insis bisa mengumpulkan kembali para fansnya atau komunitasnya di kajian-kajian offline dan Alhamdulillah ternyata setelah panitia berusaha gitu untuk mendata para peserta antusias untuk kehadiran offline ini juga cukup besar, sangat besar bahkan dan ini adalah kajian perdana, insab perdana untuk tahun 2023 sehingga insya Allah ini dengan semangat yang baru artinya penyegaran lah intinya, bagi kita ya hari-hari sama saja tapi penyegaran perlu kita lakukan dari waktu ke waktu agar kita punya semangat yang lebih gitu ya untuk meniti jalan yang akan datang pada kesempatan insab perdana tahun 2023 ini Alhamdulillah kesyukuran berikutnya adalah Profesor Hamid bersedia untuk mengawali dan hadir langsung dan betul-betul datang dari gontor untuk acara ini aja tidak yang lain biasanya kan suka ada acara-acara lain juga gitu artinya dipadatkan tapi tampaknya hari ini khusus untuk ini jadi ini spesial betul ini beliau nanti setelah acara langsung siap-siap ke bandara gitu ya jadi tidak lagi kemana-mana langsung ke bandara bahkan dari tadi pagi saya malah malu kalau saya sampaikan duluan Prof Hamid datang ke sini daripada saya gitu karena ada tapping perdana juga untuk podcast insist jadi insya Allah tunggu tanggal tayangnya podcast insist yang diharapkan bisa bertahan selama mungkin dan berkembang terus gitu untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih cepat terhadap persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh kita semua oleh umat Islam terutama di Indonesia Saudara-saudaraku muslimin muslima terhamu kemullah Tentu saya tidak perlu untuk mengenalkan Profesor Hamid Fahmi Zarkashi karena semuanya insya Allah sudah tahu dan kita punya waktu yang cukup terbatas kita akan membahas tema yang sangat penting dan saya rasa ini tema yang akan selalu relevan kapan pun juga untuk kita bahas yaitu tentang membangun peradaban ilmu dalam Islam saya sebagai moderator hanya ingin memberikan sedikit mukadimah yang dalam hal ini saya akan lompat saya akan membacakan beberapa lembar saja dengan tulisan otopon yang besar-besar yang merupakan bagian dari bukti pengaruh yang begitu kuat peradaban Islam terutama peradaban ilmunya terhadap peradaban Barat kalau selama ini sering dikaitkan bahwa Barat maju karena persentuhan dengan Bagdad sebenarnya persentuhan dengan Andalus jauh-jauh lebih kuat tapi itu jarang diangkat seberapa besar pengaruh itu besar sekali yang saya akan bacakan hanya cuplikan atau kutipan kuat dari buku besar yang ada di hadapan saya ini yang ini terjemahannya ke dalam bahasa Arab dari bahasa Spanyol silakan simak baik-baik saya ingin membacakan sesuatu kitabun li'abdil malikil uskufin nadbi jawadin nabi lil rifdi fiz zamanil jadbi humamun zakiyul hadsi wahidi asrihi alimun karimun di hulumin wadilubbi yujaddadu fadlullahi fina bifadlihi wa'amma bihi kullal anami hudarrabbi falazala fi'izzin minallahi shamilin madan hallamuznun fi qural ardi bis sakbi yang nulis kira-kira orang mana? ya jelas orang Arab loh yang nulis ini ini tulisan seorang pastor bernama Vincensius di Spanyol sebagai ungkapan pengantar hadiah manuskrip atau bukunya yang dia hadiahkan kepada uskuf atasannya bisop uskuf Abdul Malik dan tulisan ini tertera dalam bagian belakang manuskrip buku tersebut yang sampai hari ini menurut Profesor Angel Gonzales Valencia ada di Perpustakaan Nasional Madrid silahkan dicek disana asik banget ya cek disana berikutnya ada pernyataan yang saya kutip disini sebenarnya jeritan saudara-saudaraku seagama sangat menikmati bacaan puisi dan kisah-kisah Arab mempelajari mazhab-mazhab para pemuka agama dan filsuf muslim bukan untuk membantah ataupun meruntuhkan melainkan untuk mengasah kemampuan bahasa Arab yang indah dan benar hari ini dimana anda dapat menemukan satu orang saja selain para pemuka agama Nasrani yang membaca komentar-komentar berbahasa latin terhadap Injil-Injil yang suci begitu pula siapa selain para pemuka agama Nasrani yang masih tekun mempelajari catatan-catatan Hawariyin dan warisan para nabi dan rasul sungguh ironi generasi muda Nasrani yang cerdas-cerdas hari ini hanya mengenal bahasa Arab dan literatur-literaturnya mereka menerima dan mempelajarinya dengan begitu antusias rela mengeluarkan biaya yang sangat besar guna mengoleksi buku-bukunya dan terang-terangan menyatakan dengan bangga di setiap tempat bahwa literatur-literatur Arab yang dipelajarinya itu adalah kebenaran jika anda berbicara kepada mereka tentang buku-buku Nasrani mereka akan menanggapi dengan nada merendahkan bahwa buku-buku tersebut tidak layak mendapat perhatian sungguh menyakitkan generasi Nasrani sudah melupakan hingga bahasanya sendiri dari seribu orang anda tidak akan menemukan satupun diantara mereka yang sanggup menulis surat kepada temannya dengan bahasa Spanyol ataupun Latin yang bebas dari kesalahan tapi jika surat yang sama ditulis dengan bahasa Arab maka anda akan mendapati banyak sekali diantara mereka yang mampu menulisnya dengan bahasa yang indah bahkan mereka sanggup menggubah baik-baik puisi berbahasa Arab yang lebih indah dari para penyair Arab itu sendiri ini adalah catatan Alvaro de Cordoba seorang sastrawan filsuf dan teologian Spanyol meninggal tahun 861 Masehi atau di masa Amir Muhammad bin Hisham Amir Muhammad bin Abdurrahman Al-Ausat sebelum Abdurrahman Al-Nasir ada beberapa data yang diangkat di buku ini juga terkait dengan Yahudi yang terpengaruh atau pengaruh peradaban Islam di Andalus terhadap orang-orang Yahudi Yahuda bin Dawud murid Menachem bin Saruk At-Tortushi orang Cordoba atau ya ulama Yahudi Cordoba menulis buku Nahwu bahasa Ibrani pertama dengan menggunakan bahasa Arab jadi grammar bahasa Ibrani itu pakai bahasa Arab Ben Junah tahun 1050 Masehi di era Tawa'if menulis buku Nahwu bahasa Ibrani berjudul At-Tanqih dalam bahasa Arab Maimunides Musa bin Maimun lahir di Cordoba 1135 meninggal di Fustad di Mesir tahun 1204 di era Muwahiddin belajar di Cordoba salah satu gurunya adalah murid dari murid Ibn Bajah Maimunides menulis buku-bukunya dalam bahasa Arab yaitu Risalah Fi Al-Riddah Al-Siraj Risalah Al-Aza' Kitab Al-Fara'id Tasniyah Al-Tawrah dan Dalail Al-Ha'irin buku yang paling terkenal dari Maimunides Profesor Angel Gonzalez Valencia mengatakan bahwa buku Dalail Al-Ha'irin dapat dikatakan dalam arti sesungguhnya adalah buku induk yang menghimpun isu-isu teologi dan filsafat Yahudi dalam bukunya ini Maimunides berusaha membangun koherensi antara nalar dan agama sebagaimana dilakukan Ibn Hazm dan Ibn Rus sebelumnya dan sebagaimana dilakukan Thomas Aquinas pada masa berikutnya saya rasa tentu saja ini adalah panggungnya Prof Hamid dan kita semua akan mendengarkan pemaparan tentang tema yang kita tunggu-tunggu hari ini insya Allah dan kita ada waktu sampai nah ini masalahnya sampainya ini jam 12 maksimal tapi kita harus makan dulu ke bandara makan malam makan siang total Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berangkat dari pertanyaan akhir tahun kemarin ada yang bertanya mengenai bagaimana membangun peradaban Islam yang bersangkutan saya suruh beli buku ternyata bukunya habis ya itu akhirnya saya ganti dengan ini sebenarnya presentasi saya awal-awal kita workshop insis ya di berbagai tempat tapi saya update ada satu hal yang kita seringkali lupa kata-kata Islam and the West Islam dan Barat itu adalah sebuah dihutumi yang sangat menyesatkan Islam itu agama Barat itu peradaban jadi kalau sudah Islam and the West itu kayak musuh-musuhan gitu ya Barat memusuhi Islam Islam memusuhi Barat jadi Islam and the West ini sebuah apa ananya dua peradaban yang tidak tidak bisa disatukan cara pandang ini yang perlu saya luruskan gitu ya bahwa Islam itu adalah peradaban tidak hanya sebagai agama di Barat orang tidak mau melihat Islam sebagai agama kenapa tidak mau melihat Islam sebagai peradaban kenapa karena kalau dia peradaban dia akan peradaban versus peradaban dan gak ketemu logikanya sangat mudah kalau Islam adalah peradaban berarti Barat tidak berhak mengajarin kita ekonomi dong tidak berhak mengajarin kita politik dong tidak berhak mengajarin bagaimana menciptakan civil society kita sekarang ini belajar dari Barat semua politik kita dari Barat ekonomi dari Barat civil society dari Barat Islam semua ini Islam mah gak punya pertanyaannya kan apa gak punya sistem politik gak punya sistem ekonomi itu menjadi pertanyaan akhirnya mari kita pahami sekarang peradaban Islam itu seperti apa saya tidak membandingkan dengan Barat disini karena itu itu satu hal lagi perbandingan itu akan menjadi sangat banyak kalau kita ambil satu persatu ya kita berangkat dari sini banyak orang yang menganggap Islam itu sebagai agama kalau ini yang kuliah-kuliah ini kalau belajar mengenai kebudayaan dia penulisnya akan memasukkan kebudayaan memasukkan agama sebagai bagian dari kebudayaan agama adalah kultur ya kalau gak salah di bukunya Kuncoroningrat atau siapa yang nulis peradaban jadi Islam itu termasuk dianggap bagian dari kultur makanya anda ini menganggap Islam sebagai apa budaya atau religion sekalipun religion berasal dari kata religere itu sama sekali gak ada hubungannya dengan Islam ada kata-kata agama agama itu dari A dengan gama menjadi teratur atau apa begitu kan tidak sesimpel itu Islam itu din nah nanti saya jelaskan apa makna din di dalam kita berislam itu pun ada juga orang yang menganggap bahwa ritual itu penting sekali ya jadi bagaimana tata-tata cara sholat yang benar kemudian apa namanya berpakaiannya ketika sholat utuhnya oke ya itu penting tapi ada orang yang hanya mentingkan itu soal di luar sholat gak penting anda mau habis sholat maki-maki orang lain atau habis sholat anda bersikap sombong atau masalah lain ada yang memintakan akidah kalau akidahnya belum kuat anda jangan ngomong politik akidah akidah dikit-dikit akidah ada yang mementingkan akhlak yang pentingkan kita bagaimana sesama manusia ya oh sholat itu urusan kita sama Tuhan lah yang penting bagaimana anda berperilaku sama orang lain ini salah lagi gitu kan anda memisahkan tiga hal yang sangat penting ini ada lagi yang penting kita hidupkan kultur Islam di masyarakat ya soal-soal yang syariat itu lain yang penting kultur kita bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat tidak kompresensif juga nah jika Islam bukan sekedar agama lalu apa disini bahasa Arabnya itu ada banyak ya ada hadoroh ada sakofah di dalam bahasa Inggris ada civilization bahasa Indonesia ada kebudayaan saya menerangkan ingin menerangkan dua hal ini pertama Islam adalah din dan tamadun Islam adalah adab dan peradaban oke bagaimana tamadun itu bisa tercipta akar kata tamadun itu apa mari kita lihat disini tamadun itu dari kata dainun dainun din ya din itu dari kata dainun akarnya sama dal yaknun kemudian ada kata dayana itu memberi hutang dana itu berhutang dayan itu bahasa Arab kuno ya bahasa Arab lama bisa biasa digunakan untuk menyebut penguasa ya dayan Allah itu adalah penguasa tambah-tambah aliflam ad dayan itu mesti Allah Tuhan disama itu ini berputar dari sekitar kata din dal yaknun bagaimana kelanjutannya di dalam kata din itu nah ini kalau kita susun apa namanya ada strukturnya jadi orang berhutang itu kan ada undang aturan berhutangnya siapa yang dibayar yang bayar siapa kepada siapa kayak gini jadi Allah adalah pemberi hutang apa itu hutang ya keberadaan kita ini semuanya adalah berhutang kepada Allah tapi ini bahasa yang memang agak aneh seperti waman yukridullahu kordon hasanan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah kebaikan gimana logikanya itu meminjamkan kok kebaikan kepada Tuhan gampangannya siapa yang berbuat baik tapi bahasanya adalah peminjam ada lagi Tuhan membeli jiwa kalian dengan surga kok jual beli gitu loh ya ini perlu dipahami maksudnya ya kalau anda berbuat baik anda dapat surga ini kan bahasa-bahasa Al-Quran seperti begitu jadi ini kalau kata Din tadi kita analisis kalau kalian buka buku kamus di Sanul Arab anda temukan ini jadi Allah itu ad-dayan Nabi itu dayan kemudian Al-Quran itu adalah hukum bagaimana kita membayar hutang kita manusia adalah da'in membayar hutang bayarnya gimana bayarnya adalah berbuat baik sesuai dengan syariat nah ini yang kemudian kita buat struktur menjadi seperti gini jadi kita berislam itu pertama adalah mentaati hukum untuk tadi membayar hutang ya kalau kita berhutang di bank kan ada aturan-aturannya kan kalau anda berhutang sekian lamanya anda bunganya sekian itu aturan jadi hidup memang penuh aturan kemudian membayar hutang adalah dengan berbuat soleh beramal soleh kemudian kita sendiri manusia itu dilahirkan di dalam keadaan mengenal Tuhan mengenal ma'rifatullah mengenal Tuhan kenapa ada ayat al-araf kalau tidak salah yang disitu roh pada alamul arwah ditanya oleh Tuhan alastubi robbikum bukankah saya Tuhan kamu bala syahidna calon manusia tadi menjawab benar engkau adalah Tuhanku lahirlah dalam keadaan fitrah belum berilmu dalam keadaan fitrah artinya bahwa dia mengenal Tuhan jadi fitrah manusia itu adalah fitrah mengenal Tuhan bukan kosong seperti dalam teori psikologi di barat tabula rasa kosong sama sekali enggak mengenal Tuhan oleh sebab itu manusia itu dalam sejarahnya dimanapun berada dia menyembah sesuatu karena enggak ketemu Tuhan sembah pohon sembah gunung dan sebagainya fitrah manusia itu adalah fitrah untuk mengikuti nuranina yang mengenal Tuhan tadi kemudian menyembah Tuhan fitrahnya adalah menyembah Tuhan makanya berislam itu sebenarnya mentaati hukum berbuat baik menuruti fitrahnya dan kemudian beribadah jadi sesungguhnya berislam itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan nature atau sifat diri kita manusia itu suka dengan sesuatu yang bersih ini dalam hati yang bersih dia orientasinya ke situ syariat itu adalah membersihkan jiwa itu maka kemudian kata din itu tiba-tiba menjilmah menjadi kata Madinah kalau Madinah ini dicari akarnya juga din lagi makanya Nabi memerintahkan pada sahabat kota Yashrib itu ganti nama ganti menjadi Madinah karena Yashrib mungkin gak ada artinya ganti menjadi Madinah kata Madinah itu adalah tempat dimana din itu dipraktekan jadi kota yang beradab kata Madinah dalam bahasa Arab akhirnya menjadi berbudaya civilize tapi civilize ini datang belakangan civilization itu bukan peradaban sebenarnya kewarganegaraan sebenarnya jadi kata peradaban itu hanya milik Islam kata umat itu hanya milik Islam Madinah akhirnya menjadi tamadun tempat ataupun peradaban itu namanya tamadun di negara-negara seperti Iran Arab Turki kata Madaniah tamadun Madaniyet Madaniyet tahzib itu digunakan jadi singkat katanya sinilah Islam adalah din dan tamadun di dalam din itu sudah terdapat apa namanya indikasi bahwa agama ini adalah agama yang yang akan berkembang menjadi sebuah peradaban karena ada struktur hukumnya bagaimana Islam sebagai peradaban ini kata peradaban ini sebenarnya banyak digunakan dalam bahasa kita bahasa Melayu kata adab di dalam bahasa Arab itu menjadi berbeda tidak menjadi menjadi apa namanya istilah peradaban atau istilah kebudayaan dari mana asal peradaban itu asalnya adalah dari hadis inna hadal quran makdubatullahi fakudu minhum mastatotum quran ini adalah jamuan makan makdubah itu jamuan maka ambillah daripadanya semampu kalian nah jamuan disini jamuan tingkat tinggi ya kayak kita sekarang ini lah kalau jamuan orang miskin kan makan-makan kita ini makan apa nanya pikiran bukan makan hati ya makan pikiran kita kita penuhi pikiran-pikiran ini dengan ilmu pengetahuan dan ini sebenarnya makan-makanan makdubah di dalam Al-Quran ini sama dengan kata zikir alabi zikrillah tatmainul qul bersikir itu kan termasuk ngaji kalau anda ngaji ya setiap hari jiwa tenang kalau anda berbicara seluruh agama jiwa anda tenang nah disini jadi pikiran itu bisa menenangkan hati nah masalahnya adalah orang yang selalu kepikiran kepikiran itu hati yang berpikir jadi apa namanya esensi terus gitu ya nah ini yang bukan itu maksudnya makdubah itu kita harus makan betul makanan-makanan jiwa kita ini apa sebenarnya isi Al-Quran Al-Quran ini kitab suci bukan buku teknologi bukan buku sains kitab suci dia menjadi petunjuk dia menjadi apa namanya pembeda dan lain sebagainya ada etika ada tawhid ada masalah penciptaan hari akhir alam semesta ilmu pengetahuan kenabian ibadah artinya bahwa Al-Quran ini cukup untuk hidup manusia di dunia dan di akhirat kok ada yang bertanya Al-Quran ini kayak sains dan teknologi banyak hal bicara sejarah bicara umat-umat masa lalu itu ngapain manusia itu sebenarnya tidak berubah dari zaman Adam sampai zaman sekarang ini tidak berubah dan itu Al-Quran tahu bahwa inilah sifat manusia makanya sejarah diperlukan itu supaya manusia mengingat bahwa ternyata apapun bentuknya teknologi sains dan lain sebagainya ujung-ujungnya manusia lagi tetap seperti zaman dulu tradisi membunuh ya kobil-habil itu terjadi lagi gak sekarang? terjadi sama juga orang suka materi suka dengan kendaraan suka dengan mas-masan dan lain sebagainya dulu begitu sekarang juga begini nantinya tidak berubah makanya Al-Quran itu menjawab problem kehidupan ini Al-Quran adalah sumber peradaban Islam jadi Al-Quran isinya ayat-ayat keimanan ayat-ayat mengenai alam semesta ayat mengenai sosial, politik, ekonomi Nabi itu selalu berdoa ad-dabani robbi fa'ahsana ta'dibi Tuhanku menjadikan aku beradab kok beradab bagaimana ya Al-Quran itu kan makdubah Al-Quran itulah yang masuk ke dalam jiwa Nabi maka Aisyah ketika ditanya Nabi itu kayak apa sih hulukuhu Al-Quran akhlaknya Al-Quran ya karena memang Nabi hafal Al-Quran mengamalkan Al-Quran nah Allah itu menjadikan Nabi beradab maka sempurnalah adabnya Nabi itu maka peradaban Islam contohnya adalah pribadi Rasulullah Al-Quran kemudian mendefinisikan di dalam adab terkandung empat hal perkataan perbuatan keyakinan dan niat perkataan perbuatan keyakinan perkataan perbuatan keyakinan ini coba orang itu berbuat sesuatu mengatakan sesuatu karena keyakinannya kalau kalau dia berkata baik dia yakin bahwa kebaikan itu akan memberikan kebaikan yang lain bagi orang yang culas yang apa namanya emosional ya ada ada nafsu syaitoniah dalam dirinya dia akan mengatakan bahwa dengan memaki-maki orang saya puas itu cara berpikir berdasarkan keyakinan nah inilah adab adab akhirnya kemudian difahami sebagai sopan santun itu pengertian yang paling simple yang paling sederhana Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas secara komprehensif mengatakan adab adalah kombinasi dari ilmu iman dan amal orang beradab adalah orang yang beramal sesuai dengan syariah akidah dan akhlak oke jadi kalau kita memahami Al-Quran ma'dubah tadi itu sebenarnya tiga hal aja yang kita pahami situ Islam sebagai syariah Islam sebagai ilmu Islam sebagai iman atau akidah Islam sebagai amal atau akhlak tiga hal ini kalau kita laksanakan luar biasa masalahnya kan tadi ya kadang-kadang kita melihat Islam itu hanya sekedar syariah aja akidah gak perlu atau akidah saja syariah gak perlu atau amal aja yang penting kita berbuat baik ini kesalahan-kesalahan kita di dalam memahami ma'dubah akhirnya salah juga ketika memahami Islam sebagai peradaban peradaban jadi iman ilmu amal mencetak manusia beradab iman ilmu amal itu simpel diucapkan ya tapi kalau dikerjakan memang banyak hal nah peradaban itu adalah ya hasil daripada manusia-manusia beradab jadi sebenarnya kalau bicara peradaban Islam kita tidak berbicara bangunan yang tinggi kemudian gedung-gedung yang monumental bukan itu peradaban Islam diwarnai oleh manusia-manusia yang betul-betul mempunyai komitmen moralitas intelektualitas mentalitas itu yang yang nampak di zaman dulu itu itu manusia-manusianya bukan bukan bangunannya kalau Anda pergi ke Bagdad di sana tidak ada bangunan yang monumental yang nampak justru di di Spanyol kan di Bagdad tidak ada apa-apanya ini itu artinya peradaban yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita adalah peradaban ilmu dan ilmu ada di mana di dalam diri ulama-ulama yang hidup pada waktu itu yang menghasilkan buku-buku jutaan buku terbit di Bagdad jutaan makanya ketika dibakar oleh jengiskan itu sungainya menjadi hitam gara-gara buku yang sekian banyak dibakar itu bayangkan kalau tidak dibakar buku itu tetap disimpan di perpustakaan mungkin dunia ini tidak akan sebrengsek ini kayaknya marah banget sebrengsek gitu iya karena disitu buku itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin buku itu diambil ilmunya aja sainnya aja moralitasnya ditinggalkan jadi ada sebuah proses juga sekularisasi naskah-naskah islam itu itu yang terjadi itu panjang kalau diomongkan jadi kalau kita bicara iman ini ya iman aja di dalam kalau kita seringkas dari apa yang tadi di iman ilmu amal itu keimanan dalam islam itu dimulai dari akal kenapa ya kita kan bersyariat itu mulai akil balik tidak ada syariat dimulai anak bayi umur baru lahir kemudian disahadatkan kan gak ada islam itu dimulai dari akil balik artinya bahwa ketika anda beriman anda harus menggunakan akal makanya fa'lam annahu la'ilaha illallah kalau anda mau bersahadat pakai ilmu dong disitu pahami apa yang anda ucapkan maka itu sebabnya orang yang kehilangan akalnya tidak taklif tidak wajib menjalankan syariat orang gila itu gak ada kewajibannya makanya di dalam islam jangan sholat waktu mabuk karena sholat itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan dengan akal kita terus apa yang diterima di dalam sholat kita kata sayyidina omar illa ma akolahu sholat itu yang kita sadari aja yang diterima oleh Tuhan waktu kita ngelamun-ngelamun itu gak dicadat sama malaikat gak dicadat apa yang kita allahu akbar mikirin masakan lagi proses pemanasan ini ada lagi mau kuliah bikin paper itu gak ada catatannya itu ilama akolahu ketika anda mengucapkan ini wajah tu wajih ya lillatifator samawati hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin sadar dong saya sedang menghadap engkau ya Tuhan kan gitu kemudian samiaullahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil usamawati wa mil arti milu ma'afis samawati mul ketika anda maha apa namanya segala puji bagimu ya Tuhan pujian itu antara langit dan bumi di langit dan di bumi dan di antara keduanya berarti anda memuji Tuhan dalam segala hal kalau anda menghayati apa namanya bacaan dalam sholat melihat cuaca yang buruk Alhamdulillah bencana banjir Alhamdulillah semuanya tidak ada tidak ada apa namanya Tuhan tidak pernah menzalimi hambanya sekarang ini ada pertanyaan dari orang-orang sekuler itu apakah Tuhan itu baik kalau baik kenapa ada bencana waktu saya pulang dari saya dari dari London mau ke Indonesia gunung di mana di daerah itu itu meletus jadi pasir itu bertebaran ke seluruh apa namanya udaranya Inggris akhirnya ditunda seminggu saya ditunda pulang ke Indonesia Alhamdulillah ditunda kan hitung-hitung masih lama di London apa yang ditulis di koran di Inggris itu this is the work of God ini kerjaan Tuhan ini coba kalau ada musibah saja Tuhan disalahin begitu dapat nikmat tidak menyebut Tuhan begitu bicara air bersih ini adalah anugerah dari alam bukan dari Tuhan iklan iklan air minum anugerah dari alam memang alam punya tangan jadi tidak masuk akal cara berpikir cara beriman kita ini kemudian Al-Quran adalah kitab suci yang memerintahkan kita untuk berpikir dan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quran juga tidak sedikit jadi ayat mengenai semesta ini disebut berkali-kali disitu untuk apa disebutkan supaya kita berpikir bahwa alam ini ciptaan Tuhan berpikir supaya kita berpikir kemudian terus apa orang yang memahami alam semesta ini dan mengkaitkannya dengan Tuhan dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dia bisa menciptakan teknologi dengan pemahaman seperti itu orang yang beriman kepada Tuhan dan orang yang berpikir mengenai alam semesta ini dia akan tahu manfaat dari ciptaan Tuhan enggak sia-sia Tuhan menciptakan hatta babi pun diciptakan oleh Tuhan ada manfaatnya kalau enggak ada manfaatnya kenapa diciptakan berarti kita makan ya enggak dimakan kita belum ketemu aja apa manfaatnya babi ini kemudian diciptakannya besi besi diciptakan untuk apa diciptakan besi baru kita nyadar-nyadar kemudian kita enggak nyampe nah kemudian orang akan tinggi derajatnya di dalam Islam itu apabila dia mempunyai dua hal iman dan ilmu lebih tinggi dari mana-mana itu lebih tinggi daripada apa namanya orang kaya orang yang beriman orang yang beriman kepada Tuhan tapi kemudian ilmunya itu adalah ilmu yang mendorong kepada bertambahnya ilman itulah yang tinggi derajatnya jangan kemudian orang yang berilmu pengetahuan saja derajatnya tinggi enggak kalau dia tidak beriman enggak ada gunanya kemudian ada orang yang memuji-muji para saintis wah ini surganya Einstein ini tinggi sekali surganya Immanuel kan tinggi sekali salah dia dia hanya tahu ilmunya tapi kan tidak ada imannya itu itu problemnya jadi dalam Islam dua-duanya ilmu dengan iman harus disatukan makanya dia Allah dinayat kurun Allah dinayat afakarun dua-duanya harus simultan oke itu ilmu di dalam Islam seperti begitu bentuknya makanya Ibnu Abbas ini mentakwilkan apa-apa yang dalam Quran dan hadis Nabi dia katakan ulama mempunyai derajat di atas derajat orang mu'min 700 derajat di antara derajat masing-masing derajat adalah perjalanan 500 tahun jadi memang jadi dia bukan hanya ngomong ini dia berdasarkan berdasarkan Al-Quran dan hadis tidak tinggi sekali derajatnya orang-orang yang beriman ditambah lagi derajatnya orang yang berilmu jadi puncak dari beradab itu adalah kombinasi dari berislam dengan syariatnya yang lengkap beriman dengan cabang imannya yang lengkap kemudian dia sampai sebuah puncak dari keislaman itu yang disebut dengan ihsan nah ihsan itu bukan ihsan dalam arti muhsinin ya selama ini kita katakan orang muhsinin itu adalah orang yang suka memberi itu salah ya terlalu parsial muhsinin adalah orang yang suka memberi tapi ketika dia memberi diumumkan ke koran-koran dia zakat sekian miliar nah itu itu sedekahnya batal karena ada ria disitu ihsan itu adalah ketika seorang itu berfikir ketika berkata ketika berbuat ketika merasa ketika melihat semuanya disertai dua hal itu satu adalah murokobah yang satu adalah musyahadah murokobah itu artinya anda merasa dilihat oleh Tuhan atau anda merasa melihat Tuhan ada gak kesadaran yang seperti ini ada itu orang-orang yang dikarunia Allah tingkatan orang yang apa namanya muhsin muhsinin itu ini orang yang kesadarannya sangat-sangat luar biasa sampai-sampai dia orang seperti begini mau berdoa aja sungkan sama Allah ya mau berdoa aja karena dia merasa bahwa dia adalah al-fakir saya ini saya ini siapa sih kok berani-beraninya minta sama Allah belum berbuat banyak belum bermanfaat bagi orang banyak dan saya tidak sanggup melakukan apa yang semua diperintahkan oleh Allah kok berani-beraninya minta nah orang seperti ini kesadarannya udah sampai sikit kita-kita masih tingkatnya tingkat sedikit di bawah itu sedikitnya kan 500 tahun sedikit aja kalau guyonannya gini kita ini dibanding Rasulullah sedikit aja kalau Rasulullah sedikit tidur sedikit makan kita ini sedikit-sedikit tidur sedikit-sedikit makan ini guyonannya jadi dari situlah kita bisa menggambarkan manusia beradab itu seperti apa ilmu imannya menjadi satu syariatnya dikerjakan ya tidak meskipun tidak semua syariat itu semua dikerjakan tetapi dia konsisten ada orang-orang yang konsisten dengan dengan sedekah saja saya tidak mampu tahajutan misalnya tidak mampu nawafil setiap solat lima waktu kemudian tidak mampu untuk mencari ilmu yang tinggi-tinggi terus mampunya apa saya cuma sedekah setiap hari saja itu anda konsisten dengan itu dan tidak melanggar syariat anda sudah bisa sampai makom ihsan ini ada satu cerita ketika sahabat datang kepada Rasulullah dia tanya hari akhir mata apa namanya mata sa'ah kapan hari akhir apa yang kamu siapkan nanya-nanya itu nanya-nanya hari akhir kamu sudah ngapain dia kan dia kan nanya aja biasa kan kemudian orang ini jawab dengan sangat sangat apa namanya lugas apa namanya jujur saya ini orang miskin ya Rasulullah tidak bisa bersedekah saya juga bukan ulama besar yang bisa punya ilmu yang bermanfaat saya juga bukan orang yang sanggup untuk menjalankan sholat tahajud kemudian sholat nawafil sebanyak-banyaknya terus kamu bisa apa orang itu menjawab jawaban yang sangat diplomatis saya mencintai Allah dan Rasulnya luar biasa tapi bukan sembarangan mencintai ini bukan sembarangan kalau sudah mencintai ini bahasa cinta orang itu kalau sudah mencintai dia akan melakukan sesuatu sedapat mungkin untuk yang dicintainya itu kalau suami mencintai istrinya dia akan melakukan apapun yang diperlukan dan menyenangkan istrinya betul enggak bu ya kan kayaknya enggak enggak cocok ini mana suami sekarang ini brengsek kayaknya kayaknya gitu mestinya itu kan kalau anda mencintai anda akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk yang anda cintai ataupun anda tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh yang anda cintai itu bahasa cinta yang universal gak mungkinlah suami yang mencintai istrinya kemudian dia ke rumah bawa istri yang lain gak mungkin kan gak mungkin secara psikologis ini kita kiaskan kalau anda mencintai Allah dan Rasulnya berarti anda menjalankan apa yang diperintahkan apa jawaban Rasulullah kau sudah bersama dengan yang kau cintai bersama itu tidak sederhana bersama itu adalah anda dibersamai Allah dalam setiap kesempatan anda diridhoi oleh Allah dalam setiap kesempatan luar biasa ini jadi bahasanya orang musinin ini sebenarnya adalah bahasa cinta gimana mencintai Allah dan Rasul anda mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada anda mencintai diri anda sendiri gimana itu ini bahasa itu kayaknya gak nyampe kalian kita gak nyampe gak nyampe tingkat itu jadi kalau sudah seperti itu kita nanti coba satasnya biar cerita bagaimana cintanya Abu Bakar Usman kepada Rasulullah kepada Islam Allah dan Rasulnya harta gak penting semua harta diberikan untuk Allah dan Rasulnya berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya kalau orang lagi mikir nanti dulu untuk da'wah nanti dulu untuk keluarga aja gak cukup untuk da'wah apalagi padahal di dalam Islam itu orang yang kekurangan kemudian dia mencedekahkan apa yang dia miliki saja itu pahalanya lebih tinggi daripada orang kaya bersedekah ini strategi bersedekah bersedekahlah ketika Anda miskin akan jadi kaya jangan menunggu bersedekah sesudah Anda kaya ini soal lain jadi strukturnya peradaban itu adalah syariah yang diperkuat atau didasarkan oleh akidah yang kemudian menghasilkan akhlak jadi akhlak seseorang itu sebenarnya basisnya akhidat ini kalau enggak terlalu jelas mengenai ini semua dijelaskan di dalam buku minhaj jadi setelah ini saya kira perlu baca jadi sebenarnya saya nyebutkan di minhaj itu ada 77 cabang yang menunjukkan seseorang itu beriman atau tidak 77 cabang itu nah ketika orang itu beriman dan beriman dengan sesungguh-sungguhnya sesungguhnya dia berakhlak karena keimanannya itu diimplementasikan dalam amal tandanya orang beriman adalah bersikir tandanya orang beriman adalah menghormati orang tua tandanya orang beriman adalah berkata baik banyak sekali itu berarti ketika Anda beriman dengan sungguh-sungguh Anda berakhlak makanya ketika berakhlak Anda beramal soleh kita bayangkan individu ya yang mempunyai menjalankan syariah mengetahui syariah kemudian kesalahan individual di dalam akidah tadi itu dilaksanakan dalam amal soleh amal sosial dia akan menjadi peradaban atau ini aja ya kalau individu itu soleh pasti keluarga akan soleh kalau keluarga itu soleh dia akan menciptakan masyarakat yang adil dan beradab jadi soleh itu tidak tidak mesti apa namanya rajin sholat kesalahan itu adalah kesalahan yang universal yang holistik orangnya rajin ke masjid orangnya soleh dia sering ke masjid tapi kalau malam dia pergi ke pub lain-lain gitu jadi kesalahannya hanya di masjid ini tidak dalam tidak masuk dalam tadi beradab itu tidak di situ jadi kesalahan yang terpenting bagi Islam itu sebenarnya adalah di luar sholat bukan waktu sholat kalau anda sholat anda cukup kemudian ditambah nawafil kemudian tambah tahajud dan lain sebagainya perilaku di luar sholat anda tidak mencerminkan keimanan tadi itu sholat anda dititlatan ha'anil fahsyak wal mungkar ya itulah wailun lil musallin alladhinahum ansolatihim sahun bukan bukan orang yang lupa sholat bukan ansolatihim sahun dia lupa dengan apa yang dikerjakan dalam sholatnya tadi katanya inna sholati wanusuki wamahyaya wamati tapi begitu hidup dalam kehidupan sosial dia tidak ada kaitannya sholatnya dengan perilakunya strukturnya menjadi seperti begini ketika dia keluarga itu menciptakan masyarakat masyarakat menjadi adil dan beradab masyarakat yang adil beradab tadi itu menjadi sebuah bangsa umat yang itu jadi peradaban jadi sebenarnya peradaban bukan bangunan kan peradaban adalah manusianya itu yang manusia-manusia yang beradab nah disini testimoni ini penting ini orang-orang orientalis ini ini objektif ya bahwa tentara islam tidak berkal apa-apa secara kultural selain dalam kitab suci dan sunnah nabi ini jangan ini saya kira menjawab kata-kata orang yang sekarang ini muncul kata-kata islam arab kalau berislam jangan seperti orang arab gimana gak seperti orang arab bahasa qurannya arab hadisnya bahasa arab justru kalau orang islam gak paham bahasa arab itu diragukan keislamannya hanya kursus di ini sih saya ingin meng-counter orang yang bilang kearapan-arapan tadi itu kok anda islam tapi gak ngerti bahasa arab gimana memahami bacaan sholat ya kan aneh kan nah disini yang keluar dari jazirah arab itu bukan kultur disini loh orang orientalis ini tidak berbekal apa-apa secara kultural jadi yang dibawa ke luar jazirah arab itu adalah apa yang ada dalam kitab suci dan apa yang dalam sunnah nabi tapi karena inner dinamiknya maka ajaran islam menjadi sebuah worldview jadi cara pandang terhadap kehidupan yang kelak memberi manfaat untuk seluruh umat manusia jadi saya barusan ini di WA sama seseorang yang saya baru kenal itu katanya islam itu kok tidak produktif seperti orang-orang cina pak cina itu teknologinya luar biasa orang islam ini bisanya cuma nulis aja kemudian lembaga pendidikan islam itu cuma ngajarkan hafal quran dan hadis kok gak diajarkan menciptakan teknologi pak dia gak paham itu bahwa teknologi itu aslinya dari sains sains itu aslinya dari tulisan tulis dulu baru bikin sains nah problemnya adalah teknologi yang diciptakan oleh orang-orang ini orang-orang cina dan orang barat itu tidak berbasarkan kepada tulisan maksudnya tulisan yang bernas yang berdasarkan akhlak dan agama islam tidak menghasilkan teknologi yang tidak berdasarkan kepada agama itu yang kita tidak mau main-main main produs produs itu aja tapi tiba-tiba merusak kan ini teknologi dalam islam harus sujud bertunduk kepada makos itu syariah tujuan syariah yang lima itu nah ini pengakuan yang penting lagi Al-Quran itu menjadi inspirasi menjadi wisdom menjadi referensi etiket perilaku dan seterusnya Al-Quran tidak membuat orang terpelajar jadi menghafal Al-Quran tidak membuat orang terpelajar bahwa Al-Quran juga begitu tapi belajar tanpa Al-Quran tidak pernah terpikirkan di masa itu jadi orang-orang zaman dulu itu hafal Al-Quran tetapi hafalannya itu digunakan untuk memahami untuk menciptakan sain dan teknologi makanya sain yang dihasilkan oleh peradaban islam adalah sain untuk mengerjakan syariah maka astronomi yang diambil orang islam dari persia itu dia menjadi ilmu falak untuk apa? untuk memahami awal puasa hari raya idul fitri awal sholat subuh jam berapa itu adalah astronomi yang dimodifikasi menjadi ilmu falak ini salah satu contoh ilmu matematika india di pelajari umat islam kemudian menjadi ilmu hisab ilmu untuk berdagang jadi sain itu semuanya ada gunanya dalam islam bukan hanya sain untuk sain jadi peradaban islam adalah peradaban yang dibangun dengan ilmu diatas fondasi iman dikembangkan dengan bangunan amal atau akhlak kalau saya ditutup memprinsi peradaban islam itu apa? ada keyakinan kepada Tuhan ketakwaan kepada Tuhan supremasi kemanusiaan diatas segala sesuatu yang bersifat materi kalau sekarang ini kan kita didominasi oleh materialisme manusia menjadi tidak penting coba anak-anak dilatih untuk bernyanyi setelah bernyanyi dia akan menjadi artis setelah menjadi artis dapat penghasilan penghasilannya dimakan orang tuanya pendidikan anaknya dimana? kan materi lebih penting kan? daripada pendidikan tidak manusiawi dia mempekerjakan anaknya anaknya menjadi artis dididik supaya bahkan sekarang orang cenderung mencari suami yang bule-bulian nanti anaknya pasti cantik dan jadi artis kan jadi materi itu kemanusiaannya kemana gitu nah disitu kemudian pengembangan nilai kemanusiaan penjagaan dari keinginan hewan disini nafsu apa namanya berlomba-lomba kemudian ya banyak macam itulah yang kemudian mengganggu peradaban Islam tadi pernyataan orientalis tadi itu mirip dengan surat Ibrahim 2425 alam taro kaifah dorobah masalan kalimatan to'yibatan kasajarotin to'yibatin asudu hasabitun nofarul hafiz sama ini permisanan aja ini ya metafora aja bagaimana sebuah kalimat ya itu bagikan sebuah pohon yang asudu hasabitun akarnya sangat kokoh dan dahannya sampai ke langit ini metafora kan enggak ada pohon yang seperti begitu kemudian pohon itu tu' tiukul haku lahidin dia memberikan makan setiap masa dengan izin Tuhannya demikianlah Tuhan memberi amsal ini persis peradaban Islam itu adalah peradaban tauhid yang kemudian dia berkembang menjadi sebuah peradaban yang tidak pernah dicapai oleh peradaban sebelumnya apa yang tidak pernah dicapai oleh peradaban sebelumnya kalau dulu Persia itu juga menjajah Romawi itu juga menjajah Islam itu tidak menjajah kalau orang bilang Islam agama penjajah itu belum ngopi orang itu suruh ngopi dulu saya jawaban saya simple aja namanya penjajah itu kalau dia masuk ke sebuah negara dia ambil sumber daya alamnya dia ambil manusianya dia bawa pulang ke negaranya itu penjajahan sekarang pertanyaannya ketika Islam itu berkembang di Bagdad apakah semua kekayaan di Bagdad dibawa ke Madinah enggak juga Madinah malah miskin apakah ketika di Spanyol itu mereka kemudian mengambil kekayaan Spanyol dibawa ke Makkah Madinah enggak juga coba ini bedanya penjajah sama bukan jadi datang memakmurkan makanya di dalam Islam kata-katanya bukan Harbun tapi Fathun membuka surat Nabi pun mengatakan aslim taslam Islam lah kamu selamat selamat dunia akhirat nah disini makanya tu ti ukulaha disini Islam itu datang memberi makan Persia kalau tidak didatangi oleh orang Islam dia enggak akan maju Mesir kalau tidak didatangi Islam enggak akan maju Spanyol itu dia memakan dari hazanah warisan peradaban Islam sampai sekarang kalau anda ke sana istana Cordoba masih ada disitu bangunan-bangunan Maggah masih disitu itu turisme orang datang turis itu untuk melihat itu kemudian dia makan lah turisme itu untuk makan hidup berarti yuk ti ukulah sekarang masih Islam memberi makanan kepada orang Spanyol itu masih sampai sekarang di India orang nonton Taj Mahal itu warisannya orang Islam orang ini dia makan itu makan warisan peradaban Islam kalau ke Indonesia enggak ada yang dilihat orang datang ke Indonesia itu orang heran dulu ini Hindu-Buddha kok jadi Islam sekarang ada berapa kali peperangan ini yang ajaib di Indonesia itu enggak ada peperangan tiba-tiba orang semua masuk Islam ini kayak mimpi Roro Jungrang itu kan satu malam seribu patung nah ini kemarin sudah jelaskan di data itu kan ada sebuah proses Islamisasi worldview bangsa Melayu dan itu dukti ukulah juga kita ngasih makan bangsa Melayu bukan dengan bangunan bukan dengan sejarah gedung-gedung kita memberi makan bangsa Melayu dengan ilmu iman dan amal bangsa ini tidak akan maju kalau tidak ada Islam yang masuk ke sini jadi kita tidak menjajah tetapi mencerahkan bangsa Melayu ini kita harus yakin sebagai orang Islam jangan menjelekkan agama kita sendiri berarti Anda tidak pede dengan Islam kalau tidak pede cari agama lain saja kalau tidak pede Islam kok gini celah terus Islam gini-gini yaudah kalau tidak tidak comfortable dengan Islam cari agama yang comfortable bagi Anda setback dulu ke belakang jadi kalau kita lihat perjalanan ilmu di dalam Islam itu ada satu tradisi yang disebut dengan tradisi ashabusufa jadi ada orang-orang yang awalnya itu adalah orang yang tidak punya tempat tinggal itu ditampung di rumah-rumah sahabat di Madinah ada yang di emperan masjid kemudian mereka inilah yang oleh Rasulullah dibina dibina dengan apa namanya pengajaran Al-Quran itulah disebut dengan tradisi intelektual pertama di dalam Islam jadi Islam itu mulainya dari mana bukan dari sains mulainya dari wahyu beda dengan Barat Barat itu peradaban yang mulainya adalah memisahkan agama dari sains dan dari sains itu dia berkembang pesat Islam dia mulai dari wahyu dan wahyu itu kemudian menghasilkan komunitas ada komunitas yang bicara mengenai syariat ada komunitas yang bicara mengenai Tuhan ada yang komunitas yang berbicara dengan perilaku itu ternyata terpisah-pisah muncullah kemudian beberapa hampir satu abad dua abad gitu ilmu komunitas ini ternyata menghasilkan ilmu komunitas yang selalu bicara syariat Islam menghasilkan ilmu fikih yang selalu bicara mengenai Tuhan akidah lahirlah ilmu kalam orang-orang yang menjalankan kehidupan apa namanya kesalahan dalam berperilaku itu kemudian ujung-ujungnya nanti akan muncul ilmu tasawuf jadi ilmu ya perilaku itu menjadi ilmu nah ketika Islam sudah mempunyai fikih kalam tasawuf bersentuhan bersentuhanlah dengan falsafah bersentuhan dengan astronomi bersentuhan dengan matematika jadi peradaban Islam itu adalah peradaban yang mulai dari wahyu yang berkembang menjadi tradisi dan dia berkembang dengan bersentuhan dengan peradaban lain jadi biasa kita ini mengambil apa namanya sesuatu dari peradaban lain gak ada masalah sekarang ini kita mengambil dari barat gak ada masalah tapi kalau kita dibaratkan itu yang baru masalah nah interaksi itulah yang menghasilkan ilmu falsafah sekarang menjadi visafat Islam menjadi astronomi jadi ilmu falak itu kalau tidak salah angka 0 itu adalah modifikasi para ulama kita dari angka India yang agak semi-bulat itu dijadikan bulat sekali sama orang Islam nah bayangkan angka-angka yang ini yang 1,2,3 yang sekarang kita gunakan kita sebut dengan latin itu angka Arab kebalik-balik yang di Quran itu justru angka India anda harus tahu itu itu angka Arab jadi bayangkan dulu orang menggunakan angka Romawi ya anda bisa bayangkan bagaimana komputer itu menggunakan bahasa Romawi itu ya kan gak bisa kalau menulis 1 juta itu bisa 1 halaman itu kan 1 miliar ini nah dari situ ilmu berkembang berkembang menjadilah madrasah dan menjadi universitas disini ya madrasah-madrasah itu ada di Bukoro ada di Sapur dan anda perlu tahu bahwa universitas Korowin itu adalah universitas pertama di dunia kalau anda lihat di Ensyoklopedi itu itu sebelum abad ke-9 disusul dengan Numbisas Sangkor di Mali disusul dengan Al-Azhar Cairo berarti kita ini sudah punya tradisi ilmiah lebih dulu daripada Barat tradisi ilmiah sampai sekarang toga yang dipakai oleh wisudawan wisudawan itu itu bukan dari Barat itu dari Islam jubah akademik itu itu dari Islam dan orang di Spanyol jadi Ustadz saya bisa cerita di Spanyol itu tanda apa namanya keulamaan seseorang itu adalah dengan dengan jubah itu itu kan modelnya kayak jubahnya orang Arab sekarang kan mirip-mirip tapi kok gak ada kata-kata kalau anda wisuda jangan ke Arab-Arapan mesti ngomong gitu gimana itu orang Arab nyadar aja dia merasa sudah gitu keren kayak orang Barat salah itu nah ini yang tadi Ustadz Asef ceritakan di Spanyol umat Islam telah memperakarsai gerakan intelektual yang membuat Spanyol Islam dari abad 9 sampai 11 menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam bahkan dunia kemajuan dalam bidang seni, sastra, ilmu agama sain, visafat, tata kota dan lain telah mempesona orang Kristen yang akhirnya mereka terdorong untuk meniru gaya hidup orang Islam karena jumlah mereka cukup banyak dan membentuk kelas sosial tersendiri maka akhirnya orang peniru itu disebut dengan mus Arab atau mustarib ini Philip Hitti ini dalam History of Arab dia mencatat seperti itu berarti terjadi jadi kalau orang Barat ingin disebut pinter dia harus berpakaian Arab sekarang kebalik kalau mau dianggap pinter jangan pakai baju Arab bahkan ada rektor mana itu yang saya mau wawancarai para penerima beasiswa ternyata orang-orang ini yang cerdas ini tidak menggunakan jilbab berarti hiasnya kan yang pakai jilbab ternyata tidak cerdas ini orang ini perlu ngopi juga ngopi sejarah dalam sejarah Islam orang mau dianggap pinter itu harus berjilbab di zaman Spanyol orang dari Inggris orang dari Perancis datang ke situ masalah-masalah matematika yang selama ini tidak terselesaikan selesai di situ ini peradaban ilmu dalam Islam selesai di situ orang berbicara ilmu dimana-mana buku yang dibakar oleh orang Spanyol waktu perangan menaklukkan orang Islam itu setinggi gunung bayangkan buku itu dibakar gak tau dipilihnya gimana yang tidak dibakar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di monastri-monastri di daerah apa namanya di daerah Itali Itali sebelah utara itu dan itulah yang kemudian dibawa ke utara ke utara ke utara ke Jerman di di Inggris di Perancis menjadi karya-karya yang sudah tidak ketahuan lagi apakah itu milik orang Islam atau bukan nah disitulah muncul revolusi industri muncul disitu apa namanya apa yang di Perancis itu Renaissance munculnya muncul Renaissance itu adalah munculnya sebuah scientific worldview pandangan hidup yang serba scientific dari mana datangnya orang-orang ini yang dulu belajar dari Spanyol ya dari karya-karya itu bayangkan itu yang tidak dibakar aja diterjemahkan menjadi barat seperti sekarang kalau gak dibakar kan lebih dasat lagi itu barat ini jadi ini peradabannya selam wajahnya seperti begini ya Ustaz kan bicara sejarah aja gitu kan ya sekarang kita gak bicara sejarah kita membangunnya ini seorang profesor dari Amerika dia mempunyai ya skenario tapi dia kaitkan dengan sejarah juga mari kita meletakkan skenario hipotesis jika kekuasaan islam tidak dilemahkan dan jika ekonomi negara islam tidak dihancurkan dan jika stabilitas politik tidak diganggu maksudnya zaman itu ya dan jika para ilmuwan muslim diberi stabilitas dan kemudahan dalam timpul 500 tahun lagi sejak tahun 1258 jatuhnya Bagdad maksudnya apakah mereka gagal mencapai apa yang telah dicapai Kopernikus Galileo Kepler dan Newton PD tidak mungkin mereka akan sampai ke situ lebih daripada barat model-model planetarium Ibnu Syatir dan astronomer astronomer muslim yang sekualitas Kopernikus dan yang telah mendahului mereka 200 tahun membuktikan bahwa sistem heliocentrisme dapat diproklamirkan oleh saintis muslim jika komunitas mereka terus eksis di bawah skenario itu jadi pertama ekonominya maju kekuasaannya mendukung ilmu pengetahuan politiknya stabil kemudian ulamanya dapat kemudahan kemudahan pasti Islam akan seperti barat mungkin lebih dari apa yang dicapai oleh Newton Kepler dan lain sebagainya bahkan ada buku saya saya lupa tidak mengkuot buku itu ada yang mengatakan begini sebenarnya Kopernikus itu tidak menemukan teori heliocentrisme dia diam-diam membaca bukunya Ibnu Syatir kemudian memahami bahwa sebenarnya yang terjadi adalah matahari dikelilingi oleh bumi kemudian dia deklarasikan dengan seakan-akan sebagai temuan baru satu kebohongan intelektual nah gimana kok dia bisa itu padahal sebelum itu tidak ada diskursus mengenai geocentrisme atau heliocentrisme tidak ada diskursus mengenai pembicaraan astronomi yang mengarah kepada temuan itu kok tiba-tiba dia menemukan ini kata para saintis ibarat berarti jelas sekali kan dia diinspirasi oleh Ibnu Syatir itu maka empat hal kekuasaan ekonomi politik dan lembaga pendidikan adalah faktor penunjang perkembangan peradaban Islam tapi yang terpenting adalah nomor empat jadi kekuasaan ekonomi dan politik itu seharusnya mendukung ilmu karena peradaban kita bukan peradaban politik gambarnya adalah ini makanya kemudian terus gimana membangun peradaban Islam ya kembali lagi tadi yang saya bilang bahwa individu muslim harus mempunyai fondasi syariah akidah dan akhlak kemudian ada komitmen individu ilmuwan muslim itu untuk menekuni salah satu bidang menekuni itu basisnya kan syariah akidah akhlak tadi itu ketika sudah mempunyai tiga potensi itulah dia akan menemukan teknologi berbasis pada syariah tidak mungkin seorang ilmuwan muslim menemukan sebuah teori baru bahwa ternyata perbudakan di Indonesia sekarang ini sudah tidak ada dia milkul yamin menjadi ganti menjadi pacar itu disertasi loh itu tidak menyinggung tapi memang harus diproklamirkan kesalahan besar temuan itu coba bayangkan bagaimana seorang muslim di perguruan tinggi Islam menjustifikasi sebuah teori yang itu melanggar syariat melanggar syariat jelas-jelas melanggar syariat mengganti budak dengan pacar itu apa namanya akhirnya sejalan dengan sexual concern itu itu yang masalah selain itu ini perlu ilmuwan muslim harus punya komunitas ilmu diciptakan oleh komunitas ini yang perlu ini kalian ini saya anggap komunitas insis gak ada anggotanya komunitas itu adalah voluntary anda datang tidak di kasih transport ya kan gak kayak relawan gitu ya anda gak ada kan dari karya ASP datang itu gak ada ini komunitas dan kesadaran inilah sebenarnya yang lama-lama nanti akan menciptakan pengetahuan yakin saya di barat sendiri ilmu teori itu berangkat dari komunitas masih ingat frankfurt school ada wina circle lingkungan wina itu kan sekelumpulan profesor-profesor bertemu setiap minggu berbicara mengenai teori ilmu pengetahuan muncullah tulisan-tulisan itu dari aliran itu nah kayak gini komunitas akan menghasilkan ilmu pengetahuan nah oleh sebab itu komunitas ini harus solid komunitas yang komit dengan syariah, akidah, dan akhlak kemudian mempunyai kecenderungan pada salah satu bidang satu atau dua bidang tidak ada masalah dan itulah yang kemudian akan menghasilkan nah sekarang apa yang komunitas yang menunjukkan kegembiraan kita adalah komunitas ilmuwan ekonomi Islam orang-orang ini sudah bertemu di dalam seminar menulis buku berdiskusi kemudian mempunyai prodi dari prodi itu nanti menghasilkan teori-teori baru mengenai ekonomi Islam nah sekarang dia sudah menjadi komunitas dan disitu akan muncul nanti berbagai macam teori ke depan jangan hanya ekonomi kita sosiologi perlu psikologi juga perlu makanya jangan sampai orang Islam diterapi dengan psikologi sekuler harus diterapi dengan secara Islam nah ini perlu konsep terapi di dalam psikologi Islam ini maksud saya nah individunya seperti apa ini teori Ibn Khaldun ini pertama harus mentaati syariat atau hukum kemudian iman harus dibuktikan dalam bentuk amal soleh kalau begitu caranya kan tidak mungkin ada kejahatan di dalam masyarakat karena orang-orang soleh kemudian individu tetap beraktivitas mencari nafkah tapi pikiran dan jiwa tidak dikenal dikerahkan untuk mencari nafkah ya jadi bahasanya yang paling mudah bahasanya Yusat Asef ya harta itu jangan ditaruh di hati di tangan aja gitu sehingga bisa dikasihkan orang lain gampang kalau di dalam hati itu susah ya kan jadi materi jangan ditaruh di dalam hati karena dia akan diberikan Allah akan memberikan materi anda lebih banyak kalau materi yang diberikan itu anda berikan lagi kepada orang lain itu filosofi islamnya seperti itu jangan dikerahkan untuk mencari nafkah ini sebenarnya menyinggung materialisme yang sekarang sedang berlangsung setiap individu harus dijaga agar berbuat saleh sehingga tidak suka berbohong tidak suka berjanji tidak suka berjudi juga melanggar sumpah memakan riba dan lain sebagainya ini individu individu inilah kalau kita ikuti skenario Ibn Khaldun akan menjadi individu beradab dan akan menciptakan peradaban ya tadi tiga empat hal tadi ya kalau kekuasaan bagaimana seharusnya kekuasaan penguasa harus memberi kebebasan kepada ilmuwan kalau ilmuwan mengatakan bahwa makanan ini haram jangan dilobi ya dilobi bilang ini halal nanti kita modifikasilah oh sekarang sudah halal kok itu dilobi gak bisa kalau sudah bilang haram haram jadi ada kebebasan ada otoritas ilmuwan disitu kalau ilmuwan itu mengatakan bahwa ini baik ya dia harus dilaksanakan masalahnya sekarang ilmuwan kalah dengan penguasa penguasa ini mestinya harus mempunyai minat kepada pengetahuan dengan minat baca komik minat pada ilmu dulu di zaman abasinya khalifah itu mengundang ulama disini ke istana diskusi mengenai ilmu kalam dia dengarkan dia dengarkan aja gitu terus Ibn Rush itu kan diminta oleh khalifah coba tulis hubungan fisafat sama ilmu dengan syariah itu apa muncullah ilmu buku Ibn Rush yang terkenal itu pasrul makol kemudian pengusaha perlu mengerahkan pengusaha untuk memberi bantuan finansial untuk kegiatan keilmuan jadi orientasi kepada ilmu karena apa dengan ilmu itu negara juga akan maju jadi pengusaha-pengusaha jangan hanya segedar mengembangkan ekonomi tapi mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan nanti juga akan berkaitan dengan ekonomi nah disini strategi peradaban itu disitu antara pengetahuan ekonomi kekuasaan kemudian masyarakat luas juga begitu sekarang ini banyak masalah di masyarakat kita karena apa banyak gak ada ilmunya ini barusan saya kemarin dapat video seorang suami menyiksa istrinya di depan anaknya ini kan suami yang gak ngerti apa namanya pentingnya seorang istri jadi hati-hati ini yang laki-laki yang belum nikah apalagi ini apa apa cara ilmunya bagi suami ini apa kok gak gak paham paham coba sekarang suami itu suruh ngurusi masak di dapur jemur pakaian nyuci pakaian menyusui anak dengan suatu botol maksudnya istrinya suruh ngelayap kemana-mana gak bisa jadi sebenarnya seorang istri itu adalah superwoman dia dia mengerjakan semua dan itu dia tidak pernah mengeluhkan laki ini memang banyak mengeluhnya ini yang perlu dibuat beradab jadi masyarakat dibuat cinta ilmu pengetahuan mencintai ilmu pengetahuan itu pada akhirnya dia akan berpikir secara logis cara berpikirnya benar karena basisnya ilmu pengetahuan nah ilmu itu bisa ilmu mengenai syariah juga bisa kalau dia berdagang tahu cara berdagang yang halal seperti apa kalau dia hidup di dalam masyarakat tahu bagaimana mau amalah dengan manusia ilmu itu bagi penguasa penguasa harus adil tentu tidak membebandi rakyat dengan pajak ini sudah diantisipasi Ibn Khaldun ini ya gak usah bicara pertamak atau apalah ya pajaknya terlalu gede kenapa pajak dinaikkan karena mau bayar hutang itu problem kita kemudian penguasa sebaiknya tidak ikut serta dalam kegiatan ekonomi rakyat nah ini pesan untuk bangsa Indonesia ini ini Ibn Khaldun yang pesan bukan saya tidak ikut kegiatan ekonomi rakyat nah sekarang para pejabat itu berbisnis inilah yang bikin bikin negara tidak beradab disini tidak beradab jadi apa yang dilakukan oleh pejabat itu dilakukan dengan pandangan materialistik pokoknya saya harus kaya selama menjadi pejabat nah rakyat gimana dia tidak berpikir maka disitu komitmen penguasa terhadap agama harus menjadi contoh rakyatnya jadi seorang penguasa yang salah itu dia akan dikenang oleh rakyatnya akan didoakan tetapi anda bayangkan seorang penguasa yang menyengsarakan rakyatnya dosanya sebesar jumlah rakyatnya ya itu neraka itu gak habis-habisnya itu menyiksa penguasa yang tidak memperhatikan rakyatnya itu betul ada hadisnya itu ya jadi kalau seorang rakyat itu melakukan tindakan yang salah dia dosanya hanya untuk dirinya sendiri tapi seorang pejabat yang berdosa dan telah menyengsarakan rakyatnya dan rakyatnya mendoakan pejabatnya itu dia dosanya sejumlah dosa rakyat itu ya kalau dosa dosa 250 juta itu berapa tahun apa namanya siksan raka itu bisa dibayangkan kemudian penggunaan pena dan pedang harus betul-betul tepat sasaran ini penguasa ini kan menghadapi rakyat dengan senjata ini sebuah kezaliman besar-besaran dia dibayar oleh rakyat untuk memimpin tapi begitu memimpin dia mencelakai rakyatnya kan tidak masuk akal itu kan ya kayak kalian misalnya rame-rame urunan memilih usat asap sebagai direktur insisi misalnya gitu umpamai terus dia berlaku zalim kan tidak masuk akal nah ini makanya penggunaan pena dan pedang harus betul-betul tepat jadi kalau pena itu dalam arti peraturan kan berarti peraturan untuk rakyat juga harus tepat ditulis gitu ya secara ekonomi nah disini pengusaha muslim harus mendukung pengembangan ilmu lembaga pendidikan islam harus sustainable ya berbasis wakaf ini sekarang lembaga pendidikan islam di indonesia ini itu kan dibawah yayasan yayasan itu selalu membuat proposal ya proposalnya itu mencari uang ya beda yayasan di luar negeri kalau yayasan luar negeri dia membantu orang ngasih uang ya ini bedanya nasib kita sama nasib orang lain nasib kita ini yang sekarang kurang bagus lah zaman dulu begitu tapi tidak begitu sekarang zaman sekarang ini lembaga pendidikan ini islam itu sudah gak maju kemudian miskin kurang dana minta-minta gak ada yang dimintain jadi sebuah belunder kenapa tadi saya ngomong-ngomong dengan usah aseb ngobrol podcast problemnya kita ini cuma mengenal zakat tidak mengenal wakaf jadi orang kaya itu dia keluarkan zakatnya selesai kok gak berpikir wakaf infak infaknya sedikit paling di kota amal di masjid infaknya infak yang terbesar itu adalah wakaf dan tidak ada batasnya berapa persen dari uang harta kita ini ini sebab kemundurannya diantaranya itu kemudian pendidikan islam atau pendidikan tinggi islam itu tidak link and match dengan industri jadi apa yang kita hasilkan tidak digunakan disimpan aja di perpustakaan kemudian produk yang berbasis syariah kan menjadi sangat sangat minim ubat-ubatan di Indonesia ini kan 90% itu syubuhat tapi karena memang kita dalam kondisi doruro ya tidak apa-apa kita terpaksa minum ubat itu gitu ya kewajiban ilmuwan muslim harus menghasilkan produk yang halal ya oke politik ya nah ini saya kira tidak penting ya ya politik kita ini kalau dibicarakan gak habis-habis ya dan gak selesai ya ya umat islam perlu memiliki lembaga pendidikan terbaik di tingkat menengah hingga universitas ini kita kalau di hitung di Indonesia universitas terbaik di Indonesia itu semuanya negeri ya baru kemudian universitas negeri islam dibawahnya baru dibawahnya lagi universitas islam swasta ya nah sekarang mulai muncul lah universitas universitas terbaik di Indonesia sekarang masuk universitas Muhammadiyah UMS UMY UMM nah itu mulai menyayangi tapi gak bisa menyayangi UI masih kalah UGM UI itu di atas terus ya ini kenapa kita sesama orang islam ya mempunyai dua sistem pendidikan yang satu sekuler yang satu islam ya ini Indonesia ini agak aneh ini ya kenapa ada UI ada UI ada UI rektornya sama-sama islam yang masuk di kuliah disitu orang-orang islam mayoritas islam kan aneh itu nah ini maka kita perlu membuat lembaga pendidikan terbaik lembaga pendidikan islam harus benar-benar menanaman islam sebagai agama dan peradaban ini yang jarang kita bicarakan islamnya di mana sekolah islam SD islam terpadu terpadunya di mana itu gak jelas sekolah islam islamnya di mana disini penanaman islam sebagai sebuah peradaban ini yang jarang orang lakukan ya saya tidak ingin mengoreksi lebih jauh ya lembaga pendidikan islam tapi kita perlu berorientasi ke depan ini saya punya apa namanya kawan Ustad Abdul Kadir itu dia membuat sekolah islam al-hikmah di Surabaya beliau katakan bahwa ada 18 sekolah swasta terbaik di Surabaya hanya dua yang islam lainnya milik non-islam dan yang dua itu biayanya lebih mahal daripada yang sekolah non-islam tetapi lulusannya tidak lebih bagus bayangkan jadi problem kualitas problem dana juga ini masalah yang kita hadapi nah disitu orang-orang yang keluar dari sekolah islam itu seperti tidak ada bedanya dengan yang keluar dari sekolah non-islam orientasinya tetap materi ada gak sekolah islam terbaik kemudian pengen jadi ustad ustad itu apa sih profesinya ustad gak menjanjikan coba jadi menjadi ulama itu tidak menjanjikan materi ini kan cara berpikir kemudian kualitas universitas islam belum sampai standar internasional sudah satu jam lebih sampai saya percepat ini lembaga pendidikan islam harus produktif lembaga pendidikan islam harus fungsional ada tujuannya gitu saya mendidik anak-anak saya di sekolah ini supaya anak-anak ini nanti menjadi orang seperti ini itu hampir tidak ada saya amati seperti apa yang anda inginkan dari pendidikan sistem pendidikan itu jadi disini yang sinergi yang perlu kita apa namanya kembangkan ketika kita ingin membangun peradaban ilmu tradisi ilmu itulah yang menurut saya harus dihidupkan artinya orang itu dimana-mana berbicara ilmu berbicara gimana sih apa namanya sistem ekonomi kita yang benar untuk orang-orang miskin bagaimana sistem ekonomi di antara pengusaha-pengusaha tingkat penengah atas itu salah satu contoh atau bicara apa saja orang itu selalu berbicara ilmu pengetahuan ketika orang itu yang berbicara 1, 2, 3 sampai 1 ribu 2 ribu 3 ribu dia akan jadi komunitas ilmu itu pertama diomongkan dia menjadi menjadi wacana setelah jadi wacana dia ditulis ketika dia ditulis dia menjadi sebuah usulan teori atau usulan paradigma ketika dia menjadi paradigma dia akan diuji lagi oleh masyarakat itu ketika dia sudah matang menjadi pengetahuan dia akan diamalkan gitu kemudian tradisi ini harus menjadi komunitas pendidikan komunitas wisafat komunitas ekonomi komunitas siroh komunitas apa namanya sosiologi dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itulah nanti muncul yang namanya disiplin ilmu muncul juga sistem-sistem yang ada di masyarakat yang basisnya ilmu pengetahuan Islam tadi itu sistem ekonomi sistem politik sistem pendidikan dan seterusnya kemudian sinerginya seperti apa masyarakat pengusaha pengusaha penguasa media masa itu semuanya harus mendukung kegiatan ini outputnya apa outputnya adalah sain Islam sain tech Islam kehidupan sosial Islam budaya Islam dan seterusnya dan seterusnya itu adalah produk daripada budaya ilmu yang tidak bisa lepas juga dengan sebuah masyarakat yang beradab syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh check test baik Alhamdulillah pemaparan sudah selesai satu jam setengah hampir kita masih ada waktu insyaallah sampai jam 12 kurang tanpa lebih dan untuk sesi pertanyaan dan diskusi kita buka kita awali dua dua dulu ya dua dari ikhwan dan dua dari akhwat dari ikhwan saya gak tahu siapa yang duluan tadi yang pertama yang belakang sebutkan nama iya iya terus kemudian yang depan sebutkan nama asal institusi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya alumni tahun 2010 dulu saya juga pernah nanya pas UNPAD mengadakan seminar online nama saya adriana syarif urahmat sekarang mahasiswa S3 ilmu ekonomi di IPB dulu di isit ngambilnya muamalah mungkin sekarang hukum ekonomi syariah pertanyaannya hampir sama yang pernah saya dulu tanyakan cuma ada ada perbedaannya ada namanya Isaac Asimov dulu ya saya pernah bertanya bahwa kegelisahan atau kegelisahan yang terjadi sekarang itu bahwa perkembangan wisdom itu tidak lebih cepat dibanding perkembangan dari knowledge artinya kalau kita seorang muslim pengetahuan itu banyak yang tidak terinspirasi dari ajaran-ajaran kita seperti Quran misalkan saya terinspirasi dari profesor guru besar IPB sekarang jadi rektor perbanas profesor Herman Tosiregar bahwa beliau itu dulu kuliah S3 di New Zealand menulis disertasinya itu terinspirasi dari Nabi Yusuf terkait apa namanya business cycle jadi problem business cycle itu bisa diselesaikan dengan manajemen logistik yang baik saya juga teringat dulu pas kuliah di Isid bahwa ketika kita nulis skripsi itu bahwa harus ada harus terinspirasi dari Al-Quran dan hadis dan itu tertulis sebelum kata-kata persembahan atau ucapan terima kasih kalau seingat saya seperti itu jadi problem sekarang itu untuk di universitas Al-Quran ataupun hadis nah bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal tersebut menurut saya sih sebenarnya sederhananya seperti itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kemudian saya juga nanti Ustadz Hamid belum ditandatangani mohon untuk ditandatangani terima kasih Ustadz baik langsung ke belakang perkenalkan nama dan sedikit latar belakang Bismillahirrahmanirrahim kenal aku Ahmad Fajri Tarigan asal saya dari Medan Sumatera Utara kebetulan saya hari ini kuliah di Dewan Da'wah jadi izin prof bertanya prof tentang ini prof tentang dua kata yang Allah bedakan dalam Al-Quran yang pertama tentang kata Ad-Din yang pertama yang kedua adalah Al-Millah tentunya namun di dalam terjemahan depak kata Ad-Din dan Al-Millah agama yang menjadikan saya prof apa yang membedakan antara Ad-Din dan Milah dan mana di dalam Islam lalu prof selanjutnya masih berkaitan dengan Milah ketika Allah membedakan dua Milah dalam Al-Quran yang pertama dalam surah lupa saya surahnya prof ayatnya berbunyi walantardo angkal Yahudu walannasorah hatta tat-tabi'a millatahum yang kedua fat-tabi'u millata'ibur rahim hanifah jadi prof yang jadi pertanyaan saya selanjutnya yang faktanya hari ini khususnya di Indonesia yang cara worldview cara pandang kita dalam segala lini kehidupan termasuk beragama itu terlalu milahnya orang Yahudi dan Nasrani jadi nasihat dari prof apa kiat-kiat kami sebagai pemuda agar penyelewengan dari worldview kita dari sebelumnya kemilah Yahudi dan Nasrani kemilahnya Ibrahim yang hanif ini kan prof syukran jejak Allah langsung oke pertama mengenai wisdom dengan knowledge kalau wisdom Anda sebut itu ayat saya kira tidak tepat juga karena wisdom itu adalah kombinasi dari apa namanya ilmu pengetahuan dan dan akhlak gini memperlakukan Al-Quran ini bisa bisa dua arah pertama Al-Quran bisa menjadi sebuah petunjuk untuk melaksanakan sesuatu jadi Al-Quran itu praktis contohnya apa ilmu mawaris mawaris itu persis Al-Quran aja itu kan praktis ada juga ayat yang berbunyi soal masuk rumah aja di dalam Al-Quran itu kan teknis sekali begitu Anda tadi menyinggung ayat Al-Quran Allah Qiyaman Wak Udang itu epistemologi Anda tidak bisa bilang itu praktis tidak bisa kalau sudah berbicara ayat-ayat ilmu pengetahuan dan ayat-ayat kaunia atau ayat-ayat yang berkaitan dengan nilai Anda harus berbicara secara filosofis mau tidak mau bagaimana menyatukan antara berfikir dan berzikir itu sama dengan bagaimana menyatukan iman dan ilmu itu kan kuliah satu semester itu tidak mudah itu untuk menjelaskan ini kita harus menjelaskan dulu bahwa manusia di dalam Islam itu adalah seperti begini bagaimana kita memperlakukan Al-Quran tadi kalau yang dalam skripsi itu sebenarnya dalam bahasa disebut dengan ihda atau inspirasi saja inspirasi tidak mesti teori nah bagaimana Al-Quran menjadi teori ini supaya kita apa namanya sepakat ya Al-Quran itu jangan diadu dengan teori yang ada di barat karena apa setiap teori di barat itu harus atau subject to falsification harus bisa dikritik kalau Anda menjustifikasi sebuah teori dengan ayat teorinya dikritik ayatnya dikritik makanya Al-Quran harus diturunkan dari sebuah ayat yang isinya adalah value nilai visafat ataupun hikmah menjadi sebuah prinsip prinsip diturunkan lagi menjadi paradigma paradigma diturunkan lagi menjadi teori jadi teori mengenai jiwa ya ya annafsu syaitonia annafsu nabatia annafsu malakia itu yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali itu itu sudah interpretasi dari ayat-ayat Al-Quran teori itu apa namanya bisa dikritik enggak bisa tapi jangan mengkritik Al-Qurannya innal insana lafi khusrin coba manusia itu serba rugi oh dia orang kaya raya masa serba rugi saya enggak pernah rugi dalam hidup saya kan gitu nah dia tidak mengerti apa yang disebut dengan khusrin di situ itu menjadi sangat filosofis kan jadi bagaimana Al-Quran menjadi sebuah inspirasi yang turun menjadi teori dia harus ada proses makanya ada tafsir ayat bil-ayat ayat bil-hadis ayat bil-kiyas kemudian ayat bil-kiyas sudah menggunakan akal jadi kita bisa menalar Al-Quran kalau kita bisa memahami apa kata para pakar mengenai ayat itu jangan main tafsir-tafsir sendiri aja ada orang apa namanya murtad dibilang berarti orang islam ini sekarang sesat dia minta petunjuk setiap hari berilah kami petunjuk jalan yang lurus berarti sekarang tidak lurus ini orang enggak paham tasir perlu ngopi lagi enggak paham itu disitu jadi apa makna jalan lurus disitu perlu ditakwilkan nah disitulah dia akan bagaimana jalan lurusnya dalam ekonomi islam kan ada itu syariatnya akhirnya nah disitu kemudian beda antara din dan milah din itu kadang-kadang disebutkan secara metaforis lakum dinukum baliadin padahal orang-orang musyrik itu tidak ada agamanya agamanya kemusyrikan nah itu sama dengan bahasa inggris this is not your business ini bukan kita enggak bisnis kita kan urusan aja gitu ya itu bukan bisnis inti nah ini bahasa din itu disitu kadang-kadang tidak selalu berarti kata din al-kamil di dalam islam ada kata-kata lagi manusia itu ikut agama rajanya kalau rajanya kafir ya agama kafir nah disitu kata din menjadi generik bagaimana bedanya dengan din dan milah milah itu adalah syariat syariat itu di dalam islam disesuaikan dengan umat yang ada di zaman itu berapa sih umatnya nabi ibrahim berapa sih umatnya nabi islam berapa umatnya nabi islam syariatnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu tetapi kemudian syariat-syariat itu berakumulasi berakumulasi sempurna dengan turunnya islam kamu sempurnakan agamamu disitunya bukan kepada orang islam kepada seluruh umat manusia jadi islam itu harus kita klaim adalah menyempurnakan risalah yang dibawa oleh nabi ibrahim nabi isa nabi musa dan nabi-nabi yang terdahulu maka disitu kita harus mengimani kutubihim itu disitu kan kita harus mengimani bahwa itu pernah ada injil itu pernah ada meskipun sekarang sudah dirubah nah ini maksudnya bahwa milah itu adalah syariat nah kalau dikaitkan dengan lantar doang-doang jadu hatta tadabiam milah tahum itu berarti tradisi kamu kalau sudah mengikuti tradisi-tradisi ini mereka sudah rito dengan anda natalan kemudian halloween kemudian apa lagi itu april mob apa lagi nah itu itu maksudnya nah milah tahum ibrahim ini kan apa namanya ibrahim ini adalah apa namanya kekasih tuhan kholil kawan Tuhan nah dia dipercontohkan nabi ibrahim ini karena memang nabi ibrahim diberi syariat diberi milah pada waktu itu bukan disebut dina ibrahim tapi milah tahibrohim tapi ingat maka nabi ibrahim yahudian walah nasronian walakin hadifan musliman nabi ibrahim itu muslim itu maksudnya jadi kalau kita mau bilang milah ibrahim dalam konteks sekarang ini saya harap anda tidak menerjemahkan menjadi abrahamic fitz pakai S bukan milalu ibrahim kan milata ibrahim kan sekarang diterjemahkan oleh orang pluralis menjadi abrahamic fitz menjadi agama-agama samawi agama samawi itu apa yahudi islam kristen berarti jalan menuju surga itu ada tiga itu nah ini pluralis jangan diikuti nah kalau kita mau ikut apa namanya milata ibrahim akumulasi 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 dari agama-agama itu sebenarnya sudah ada di dalam syariat islam sempurnanya misi itu risalah para nabi-nabi itu di dalam islam makanya makanya apa namanya innaladina amanu walladina hadu wa nasara wa sobi'in man amanu minubillah wa liyawmi irakhin wa amila solihan lahum ajruhum inda robihim walahum yahzanun berarti ketika para pengikut nabi musa dan nabi isa itu memati kemudian dia belum menerima risalah dari nabi muhammad itu dia masih masuk surga begitu datang risalah nabi muhammad tapi tetap dia mengikuti risalahnya para nabi apa namanya milah para nabi-nabi itu binar ini tafsir daripada ayat itu ayat pluralis oke yang lain berikutnya ke akhwat dua orang satu dua ya saya enggak apa itu dulu yang dekat biar cepat nama dan latar belakang dan apa latar belakangnya pendidikan apa oh ya baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nadila latar belakang pendidikan sebenarnya teknik kimia oh ya bagus iya gitu ini biar di ekspertisinya gitu ya tapi ekspertisinya udah bukan di teknik kimia saya mau bertanya tentang tadi strategi ya sebenarnya sudah diceritakan mungkin secuplik gitu ya tentang strategi untuk membangun budaya ilmu dan peradaban tadi gitu yang saya lihat sebenarnya dari segi komunitas keilmuan sudah mulai sedikit-sedikit gitu ya setidaknya dari insis ini sudah mulai banyak sekali gitu ya jamaahnya gitu kalau saya sebenarnya penasaran dari segi yang ekonominya karena kan tadi memang apa ya terintegrasi gitu ya sebagai komunitas dan sebagai masyarakat islam hanya saja kok kelihatannya dari segi ekonomi memang belum begitu terlihat gitu ya dukungannya mungkin entah dari para pengusaha atau ya itu komunitas ekonominya gitu soalnya saya sempat mengobrol gitu ada cerita dari teman tentang sebenarnya untuk menggerakkan komunitas keilmuan ini kan juga butuh ini ya butuh dana gitu ya butuh-butuh didukung oleh perekonomiannya nah untuk inisiatif-inisiatif katakanlah inisiatif-inisiatif pendidikan gitu ya terutama yang informal non-formal gitu yang tidak di luar dari kelembagaan yayasan gitu kalau sekolah kan biasa didukung oleh yayasan gitu ya mematok biaya apa tuition fee gitu ya sedangkan yang formatnya informal gitu kan mungkin masih mengandalkan dari sedekah dari infak gitu kan nah yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait pengelolaan dana wakaf karena menurut cerita teman tersebut kalau di kalau di kejayaannya dulu di golden age-nya dulu gitu ya itu tuh sebenarnya inisiatif-inisiatif pendidikan ya komunitas-komunitas keilmuan itu didukung oleh dana wakaf gitu katanya nah cuman saya penasaran aja kalau di kita kaitkan dengan masanya sekarang itu kita tuh posisinya lagi ada dimana sih gitu kenapa kok kayaknya belum bisa dialirkan ke ya katakanlah usaha-usaha rintisan gitu ya apa usaha-usaha rintisan startup gitu kan kalau sekarang bagiannya itu startup gitu itu semua kayaknya masih mengandalkan itu fundraising gitu kan venture capital apa angel investor gitu-gitu ya yang yang bentuknya tuh jadi kayak ya kalau sekarang kelihatan efeknya adalah burnout gitu ya yang kemarin katanya pada di lay off karena ya bakar ruid gitu kan nah yang saya tanyakan itulah gitu kenapa kok kita kayaknya bahkan startup-startup yang ya usaha rintisan yang di komunitas muslim sendiri juga masih mengandalkan investasi dari ya investor apa venture capital dan sejenisnya gitu tapi apakah bisa gitu apakah udah mulai bisa memanfaatkan dana wakaf atau saya gak belum paham ini saya belum paham sama sekali jadi mohon pencerahannya Ustaz terima kasih baik berikutnya nyamai 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 mohon ke belakang udah nyamai lagi cukup-cukup boleh duduk boleh boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Enda latar belakang saya adalah pendidikan umum tidak pernah di pesantren kebetulan saya wanita bekerja yang sebentar lagi pensiun gitu Pak jujurnya saya banyak terima kasih kepada Profesor Hamid dan juga Ustaz Asep yang menginspirasi saya maaf saya sangis oh naf saya emosional saya memang prihatin dengan kondisi pendidikan di Indonesia ya Pak oleh karena itu saya mempersiapkan masa pension saya dengan inspirasi dari Bapak-Bapak ini akhirnya saya memilih Visabilillah di bidang pendidikan memang masih pemula saya baru mendirikan pesantren di daerah yang sangat membutuhkan pendidikan karena masyarakat di sana sebagian besar adalah buruh tani buruh perkebunan bangunan nah ketika saya berwakaf malah justru dianggapnya yaudah kalau sudah berwakaf seolah lah lepas tanggung jawab gitu ya masyarakat untuk ikut menjaga gitu ya Pak terus tadi juga kebetulan Pak Ustadz Hamid sempat menyampaikan seolah kok lembaga pesantren di Curaja kan mendirikan meliasan karena memang pembentukannya kami membentuk giasan dulu karena susah Pak untuk izin-izinnya ya Pak ya nah pada saat tadi Bapak menyampaikan seolah kita minta-minta gitu ya Pak ya padahal saya jujur aja saya terinspirasinya ingin mengajak mengajak ayo berwakaf lah ini banyak masyarakat yang masih butuh gitu ya masih butuh pendidikan yang baik nah cuman ya memang tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat menganggapnya kok orang Islam itu pasti minta-minta padahal kita bukan minta-minta ayo lah kita ajak gitu kan kami mengajak ayo sama-sama berwakaf ini banyak loh masyarakat tidak hanya di Pulau Jawa kebetulan kami berkecimpungnya di Sumatera Utara ya di daerahnya agak cukup jauh nah ini kok maaf ya Pak ini gimana caranya ya bukan bukan caranya ya mohon nasihat untuk memantapkan Pak karena gontor kan sudah sekian hampir satu abad ya mungkin bagi kami yang pemula ini kebetulan saya yang tidak berlatar belakang pesantren namun suami memang berlatar belakang pesantren kami ingin saling menguatkan Pak ingin menguatkan di daerah-daerah yang seperti ini ini kan sekarang tantangannya banyak Pak tantangannya banyak ada serangan maaf ya pemurtatan kayak semacam itu ya karena masyarakat bawah itu kan seperti itu Pak ujiannya ya nah ini mohon nasihat dan nasihat penguatan mungkin juga kita sama-sama lah ternyata tidak mudah ya terjun di lapangan untuk ingin mengambil bagian dari membangun peradaban Islam padahal hanya sebagian kecil hanya di visabililah bidang pendidikan saja itu ternyata Masya Allah besar apa namanya ujiannya ya banyak mohon nasihat aja ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mengenai ekonomi Islam ya sebenarnya kita ini secara individu-individu sudah mencukupi sebenarnya untuk bergabung tapi problemnya adalah agniya yang satu ini tidak komunikasi dengan agniya yang lain jadi sendiri-sendiri dia kaya sendiri kemudian bikin sekolah sendiri nah itu dia merasa puas kalau dia kekayaannya itu dia sumbangkan jadi bangunan sekolah dan selesai ini bagi saya tidak produktif wakaf yang betul itu bukan wakaf yang sekarang ini yang diperlukan bukan wakaf benda mati dia wakaf yang bisa diproduksikan jadi gini daripada anda wakaf satu katakanlah misalnya anda wakaf dua puluh M untuk membangun sebuah mesjid yang megah bagi saya lebih baik anda wakaf uang tunai untuk diputar menjadi usaha hasil usaha itu untuk bangun mesjid itu lebih baik zaman sekarang ini daripada anda bikin mesjid bikin mesjid gak mikir jamaahnya udah dibangun mesjidnya jamaahnya gak dibina anda membangun gedung di sekolah tapi anda tidak berpikir guru-guru yang seperti apa yang akan mengajar di sekolah itu nah disini jadi ini wakaf yang sekarang ini harus kita siasati menjadi wakaf produktif nah disini harus ada komunitas kita belum ada komunitas wakaf ini dan masyarakat kita ini perlu diedukasi bagaimana wakaf yang betul edukasi karena orang islam di indonesia ini umumnya ngertinya zakat dengan infak infak itu lebih kecil daripada zakat biasanya infak di mesjid 100 rupiah 20 ribu dan sebagainya yang kita tunggu adalah wakaf yang jumlahnya miliaran jadi agrinya itu berwakaf katakanlah misalnya 5% dari keuntungan saya saya wakafkan nah usahanya pasti barkah karena itu anda bisa mengatakan ini perusahaan wakaf karena 5% saya wakafkan untuk apa kepentingan umat kalau diwakafkan nanti dimana dana yang diwakafkan itu dia perlu dikumpulkan di sebuah tempat di sebuah katakan rekening nah problemnya kita disini uang itu kalau udah ngumpul jadi fitnah nazirnya maka nazirnya harus dipilih orang-orang yang soleh orang yang tidak berkepentingan atau orang yang berwawasan tinggi ini nanti dana ini akan dikembangkan dan untuk sebanyak-banyaknya kepentingan umat islam cara berkifirnya harus begitu bukan kemudian dibagi-bagi habis yang dibagi habis adalah hasil dari wang wakaf wakaf tidak boleh habis jadi sekarang ini umat islam perlu mengumpulkan dana seribu triliun kalau kita berkiru umat islam 270 juta bayangkan kita ini mau menyekolahkan anak-anak kita ke mesir masih minta biasiswa dari al-azal untuk belajar ekonomi islam di inggris misalnya kita mesti ngemis sama lpdp atau ke lpdp santri kayaknya gak punya duit orang islam kemudian kalau kita lihat di lpdp itu yang menjadi peserta lpdp dan sukses berangkat ke sana bukan orang islam berarti orang islam ini tanda kutipnya gak pintar-pintar amat kenapa kalah sama orang lain yang non muslim supaya pintar gimana ya belajar tapi gak ada dananya pak wakaf orang islam ini kebanyakan gak lulus di bahasa inggrisnya karena suka bahasa arab kayaknya kayaknya sih itu itu benar atau salah jadi disitu kita tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang udah bahasa inggrisnya gak bagusnya ayelnya sudah 8 gitu ya kita 5,5 aja ngoyo gitu ya itu problemnya nah disitu makanya saya ingat 5 tahun yang lalu ketika pak JK melihat jumlah peserta lpdp ini kebanyakan kalau non muslim dia bikin kursus dibikin kursus ayel anak-anak HMI supaya bisa masuk lpdp kursus kursus pakai dana itu dari mana dananya itu kalau kita punya dana wakaf SDM SDM umat yang terbaik ini akan kita sekolahkan setinggi-tingginya jadi menjadi pakar yang sebaik-baiknya itu problemnya jadi kita perlu bersatu agnya ini disatukan dulu dan yang menyatukan itu harus betul-betul orang yang berwawasan orang yang soleh dan orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kontribilitas itu jadi perlu ilmu perlu edukasi mengenai wakaf kemudian mengenai pesantren membuat pesantren itu pertamanya harus niat niat tidak cukup dia harus punya cita-cita ini maaf aja kalau kita bicara gontor memang subjektif sekali gak enak karena itu orang tua saya sendiri juga jadi ketika mendirikan gontor awal itu sudah ada cita-cita akan mencita ulama yang intelek ulama yang mengerti ilmu pengetahuan umum sudah ada cita-cita terus diapakan sistemnya itu dia harus belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan umum di zaman itu tahun 26 gak ada ceritanya orang Islam belajar ilmu barat yang itu ilmunya orang kafir tidak ada apalagi belajar bahasa Inggris itu belajarnya orang kafir mantas sabah bikumin wah itu udah kayak gitu nah ini kan tantangannya disitu tapi kemudian dalam perjalanan waktunya memang kemudian sedikit-sedikit menghasilkan dan sesuai dengan obsesinya muncullah pada waktu itu Qiyayaji Idham Khalid orang yang bisa bahasa bisa membaca kitab kuning bahasa Arab nya lancar bahasa Inggris nya lancar dia menjadi panitia ketua panitia kongres Asia Afrika kan pada waktu itu mencari mencari intelektual muslim yang ulama gak mudah ada yang ada bayangkan orang-orang seperti tokoh-tokoh ruklamasi itu kan banyak rasionalisnya daripada ulamanya ini salah satu obsesinya jadi obsesi dulu kalau kita mau cari dana itu kan pertama ada visi visi itu obsesi yang kedua narasi yang ketiga aksi itu kalau mau cari dana mudah kalau jelas tiga-tiganya itu jadi ibu mau memberikan pesatian mau cita apa itu pertanyaannya baru kemudian orang akan akan memberi sumbangan oh saya ingin menyumbang karena saya memang prihatin dengan kondisi umat yang seperti ini disitu jadi ada cita-citanya cita-cita saja itu sudah merupakan sebuah doa disini perlu juga kelanjutannya ada gak orang yang bisa diajak berwakaf seperti ibu disini bontor itu pondok pesantren wakaf pertama di Indonesia pendirinya itu mewakafkan seluruh harta peninggalan orang tuanya dan kemudian menyalahi tradisi pesantren karena diwakafkan anak kiai tidak harus jadi kiai ada gak yang siap begitu berat berat tidak ada waris mewaris dalam sistem wakaf ini karena sudah mewakafkan hartanya kepada nazir nazir inilah yang tanggung jawab melanjutkan pondok ini pondok ini nanti ditinggal kiainya semua orang bisa menjadi kiai bisa menjadi pimpinan tidak harus anak kiai problemnya adalah ketika dulu pesantren-pesantren besar itu kiainya meninggal digantikan oleh anaknya kalau anaknya tidak tidak mondok berarti dipimpin oleh bukan oleh kiai kalau anaknya tidak ada menantunya kalau gak ada penantunya selesai itu pesantren ini pelajarannya jadi ada obsesinya kemudian ada SDM-nya ibu kalau sebagai wakif ibu harus memilih nazir yang akan bertanggung jawab di pondok itu dan itu harus disumpah mau gak mewakafkan dirinya ke pondok karena pondok ini bukan sekolah dia harus 24 jam di dalam pondok itu tidak dibayar bisa gak kok gak bisa gimana itu ya kita kalau baca surah yasin kan selalu mengucapkan itu itabi'u man layas alukum ajran wahum muhtahdun ikuti orang-orang yang tidak minta gaji dan dia mendapatkan petunjuk petunjuk apa banyak petunjuk dana petunjuk manusia SDM petunjuk jalan-jalan untuk pengembangan metodologi dan seterusnya ini namanya ikhlas tapi bagaimana kita dapat rezeki rezeki nanti akan datang dalam sistem itu bukan dari Allah ya dari sistem itu akan muncul rezekinya para mujahid yang tadi mewakafkan dirinya itu jadi tidak ada gaji tapi ada ikhsan bahasanya ikhsan yang dari kontrol pasti ngerti lah jadi ikhsan itu adalah sebuah apa ya sebuah barokah yang kita peroleh dari sistem ini ya ini harta wakaf jadi manusia yang berwakaf disitu dia menjadi harta wakaf juga dan dia dibiayai oleh wakaf kan gitu akhirnya nah itulah berputarnya sebuah amal-amal ikhsan itu ada disitu nah kalau bicara itu bisa satu sesi tersendiri ya panjang ini ceritanya umur 100 tahun dibicara 5 menit gak cukup oke sudah jam 12 ya baik Alhamdulillah jadi tidak ada termin kedua karena sudah jam 12 dan Prof Hamid harus berada di bandara dalam waktu yang tidak lama lagi dari sekarang untuk itu terima kasih kepada semuanya Jazakumullah Khair atas keikut sertaannya dalam acara perdana atau insaf perdana tahun 2023 mudah-mudahan akan terbentuk komunitas-komunitas sebagaimana yang diharapkan tadi dalam berbagai disiplin ilmu berbagai bidang dan salah satunya yang tadi yang disounding oleh Prof Hamid adalah komunitas wakaf bagaimana para agniah terhubung dan kemudian terhimpun dalam satu wadah untuk kemudian memikirkan wakaf-wakaf strategis yang akan berdampak besar untuk perubahan umat atau kebaikan umat di masa yang akan datang Sekali lagi Jazakumullah Khair atas keadaan semuanya Hayakumullah kita tutup sesi pertama ataupun kajian perdana insaf tahun 2023 ini dengan Kafaratul Majlis Subhanallahumma kita diminta tanda tangan dan sebagainya tidak lebih dari 10 menit disini karena memang betul-betul harus ke bandara gitu ya jadi kita cukupkan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa